Intro Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Good morning student How are you today? Fine? Good? Alhamdulillah Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan Agar bisa terus belajar dengan semangat Jangan lupa untuk selalu cuci tangan Jaga jarak dan jangan keluar rumah Kalau tidak penting Kita masih dalam keadaan pandemik virus corona Dan pembelajarannya masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh Pada kesempatan kali ini Mr. Budi akan menjelaskan tentang materi ajar Mata pelajaran bahasa inggris melalui video Di video kali ini kalian akan belajar tentang Pemakaian kata do dan das Ya Perhatikan ya Kita mulai Kata do dan das Kalau kalian lihat di kamus itu mempunyai arti Mengerjakan, melakukan, atau menyelesaikan Kata do dan das hanya ada pada kalimat Simple present time Simple present time itu mempunyai pola Subject plus verb one V one itu verb one Contoh dalam kalimatnya Perhatikan She does her homework They do exercise Itu Pemakaian do dan das dalam kalimat positif Sekarang kita lanjut Pemakaian do dalam kalimat negatif Kata do yang berfungsi sebagai auxiliary Itu Dipakai dalam kalimat negatif sebagai kata kerja bantu Karena untuk negatif Kalian harus menambahkan kata not Yang artinya tidak Nah disini baru tak kelihatan bedanya Antara do dan das Terutama untuk subjeknya Perhatikan ya Kata do itu dipakai untuk kata yang mempunyai subjek I You They We Itu kalau dalam kalimat negatif Dia harus memakai auxiliary do Jadi Do Kalau di kalimat negatif menjadi do not Dia mempunyai rumus subjek Plus do Plus not Plus verb one Ini contoh kalimatnya I Subjeknya I kan Maka dia pakai do Do not want to lose again Perhatikan do atau das Itu tergantung subjeknya Terus they They pakai do atau das Iya betul Pakai do They do not know the way to the station They do not know the way to the station Mereka tidak tahu jalan ke arah stasiun Jadi perhatikan Subjeknya kuncinya Terus Kalimat do dalam kalimat tanya Pemakaian do dalam kalimat tanya Pola umum untuk kalimat tanya dalam bahasa inggris Itu pasti Auxiliary Ditaruh di depan Menggantikan subjek Jadi do Di sini dipindah ke Depan kalimat Yang menggantikan posisi subjek Jangan lupa dibubuhi tanda Baca Tanya Di belakang kalimat Rumusnya Do Plus subjek Plus For what Terus Tanda Tanya Coba Kita lihat ke contoh Do you come to her party last night? Karena subjeknya you Sebenarnya Maka auxiliary yang dipakai adalah do Jadi subjek Itu mempengaruhi Apakah kita pakai do atau das Jadi dihafalkan Do you come to her party last night? Kita pakai do Karena dia Kalimat ini bersubjekan you Terus kalimat ber Kedua Do you work everyday? Do you Di situ subjeknya adalah you Maka auxiliary yang dipakai adalah do Terus Do I have to go to the meeting today? Di situ subjeknya apa nak? Ya betul I Maka auxiliary yang dipakai adalah do Oke Ya Sekarang kita lanjut ke Kalimat negatif yang memakai kata das Kata das Kata das digunakan untuk subjek Nah ini bedanya dengan do ya Kalau das itu untuk he She It Untuk das Berfungsi Ya sama seperti do Auxiliary Untuk kalimat negatifnya Sebenarnya sama Do atau das Yang membedakan itu subjeknya Subjeknya Kalau I itu pakai do atau das Kalau she itu pakai do atau das Itu harus kamu benar-benar pahami Jadi Pola kalimatnya Atau rumusnya Untuk das Dalam antar negatif Subjek Plus das Tambah not Plus verb one Perhatikan Contoh kalimat berikut ini She does not wants to eat all day She does not wants to eat all day Terus She does not teach English every day Perhatikan ya Subjeknya Kenapa pakai das Perhatikan subjeknya Oh ternyata subjeknya si Kenapa kau pakai das Oh ternyata subjeknya Iya itu Itu kuncinya Kalau pola kalimatnya sama Terus kalimat interrogatif Kalimat tanya Sama seperti do tadi Untuk Kalimat interrogatif Memakai das Juga sama Dasnya ditaruh di depan Dan menggantikan subjek Sama Yang membedakan itu apa Subjeknya Mana harus pakai do Mana pakai Das Das Nih Does she eat her dinner everyday Kenapa kau pakai das Oh ternyata subjeknya si Kalau si itu pasti pakai das Does she bring her back to her office Oh pakai she Berarti das Itu aja Gampang Oke Yang ditanyakan Do you understand Ya That's right Oke ya Kira cukup Untuk penjelasan Hari ini Jangan lupa ya Kuncinya tetap semangat Kira Akhiri Untuk video pembelajaran Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you